Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Salam Om Swastiastu Nama Budaya Salam Kebajikan Dan Salam Presisi Yang kami hormati Pak Aswin Dari Densus 88 Yang kami hormati Rekan-rekan media Hari ini kita akan Menyampaikan preskon terkait dengan Penegakan hukum Terhadap pelaku tindak pidana Terorisme Di wilayah Satgaswil DKI Jakarta Jadi wilayahnya Bekasi Tapi Satgaswil DKI Jakarta termasuk Meliputi Bekasi Kami telah sampaikan Kemarin bahwa Satu orang telah Diamankan Dengan inisial DKI Jakarta termasuk DKI Jakarta termasuk Kemarin 14 Agustus 2023 Di wilayah Bekasi Setelah kami sampaikan bahwa Saudara DE ini merupakan Salah satu pendukung Jaringan teroris ISIS Yang aktif Melakukan propaganda Di media sosial dengan memberikan motivasi untuk jihad melalui media sosial Pelaku memposting di medsos berupa poster digital Berisikan teks pembaruan bayat dalam bahasa Arab dan bahasa Indonesia Kepada pemimpin ISIS Kemudian juga pelaku memiliki senjata ya Senjata yang di depan rekan-rekan ini Senjata api, baik senjata pabrik maupun senjata rakitan Ada 16 pucuk senjata 11 laras pendek dan 5 laras panjang Jadi saya ulangi, ada senjata yang rakitan dan ada yang senjata yang pabrik Kemudian selain 16 pucuk senjata Juga ada magasen Beberapa magasen dan amunisinya Amunisinya Kemudian juga disitu ada PC komputer ya Yang masih didalami dan beberapa barang bukti lain Nah ini saat ini tersangka DE telah diamankan oleh Densus 88 Kemudian Densus 88 anti teror polri masih mendalami Masih mengembangkan kasus ini ya Baik untuk lebih detail penjelasannya Kami persilakan kompes aswin untuk memberikan penjelasan Waktu dan tempat kami persilakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Jenderal Mohon izin menambahkan sedikit Pertama yang perlu kami tegaskan bahwa DE adalah pendukung aktif dari Islamic State atau ISIS Yang kita kenal dengan Israel Daulah Awalnya yang bersangkutan pada tahun 2010 Itu pernah bergabung dengan Jaringan Mujahidin Indonesia Barat Itu pimpinannya WM Sudah pernah ditangkap Namun setelah memang Jamaahnya bubar Jenderal Jamaahnya menyebar Salah satunya adalah Saudara DE ini Yang kemudian ya dengan bahasa kita Menjadi berselancar lah Berselancar bebas di Memanfaatkan ruang sosial media Pada 2014 DE pertama sekali menyatakan Bayat kepada Amir ISIS Ada dari situ Mulai dia melakukan Aktifitas-aktifitas Persiapan-persiapan Jadi Yang bersangkutan melakukan Latihan Kemudian Melakukan Pengumpulan Peralatan-peralatan yang dibutuhkan Nah yang bersangkutan itu Memang sangat aktif di sosial media Sampai Beberapa akun sebelumnya itu Sudah direpot dan ditutup oleh Facebook maupun Youtube Karena diduga Mempropaganda Aksi terorisme Namun yang bersangkutan Seperti biasa yang lainnya Berganti akun lagi Kemudian dia Memposting lagi Dan lebih privat Belakangan ini Sekitar Tiga minggu Kebelakang Ini puncaknya Bahwa yang bersangkutan Terlihat girohnya Semakin tinggi Dengan Menyebarkan Ajakan Atau Himbawan Untuk Amalia Atau untuk melakukan Aksi Terorisme Sehingga Pesan-pesan itu Dilakukan Disebarkan secara Private Menggunakan timer Message Sehingga ketika Sampai di Si penerima Itu dibuka Dan Langsung Hilang dari Server Atau dari Jaringan Ini sedang kita Dalami Postingan-postingannya Atau private message Itu dikirim ke Siapa saja Itu general Nah kita Kemudian Mengamankan Yang bersangkutan Setelah Memprofiling Yang bersangkutan Memiliki Juga Akun di marketplace Di salah satu Akun penjualan Online Yang dikamuflasikan Oleh yang bersangkutan Penjualan Dicast Gitu ya Mainan militant Yang berkaitan dengan Perlengkapan Perlengkapan Ada gear Ada baju Ada baju-baju tak Perlengkapan taktikal Kemudian Ada Termasuk Senjata ini Nah Dalam Pemeriksaan Menjelaskan bahwa Memang yang bersangkutan Terinspirasi karena memiliki giroh Setelah melihat aksi Pemberontakan Dua-Dua dan Mangkobrimop Yang di Jawa Barat Juga terhadap beberapa Markas Tentara Yang sudah Dikenali Atau ditandai Di profiling Oleh yang Bersangkutan Dan dari sini Kita Kemudian Melakukan Penggeledahan Ke rumah Dan kita Sangat Dikagetkan dengan Barang bukti yang kita temukan pada hari ini Seperti tadi yang Jenderal jelaskan Di antara senjata tersebut Ada empat yang memang pabrikan Ada lima yang modifikasi Jenderal modifikasi Dari air gun menjadi Senjata api penuh Itu ya Juga ada Dua pen gun Pen gun itu yang bisa di Isinya satu peluru Itu Jenderal Kemudian Ditembak langsung Ke badan Dalam jarak dekat Gitu ya Pen gun Dan yang lainnya Nanti mungkin bisa kita Tunjukkan pada saat selesai Konferensi Pers ini Ini Sebelum kami akhir Kami ingin Melakukan Apa ya Himbauan sedikit Jenderal ya Tentang kewaspadaan Jadi Rangkaian dari Cerita Ataupun Kronologi Si tersangka ini Sebagaimana tadi Pertama dijelaskan oleh Jenderal Dan Yang Kami tambahkan tadi Kita Harus semakin meningkatkan Kewaspadaan terhadap Propaganda dan penyebaran konten Radikal ini Ya Jadi memang Mereka masih terus Berselancar disini Ini Adalah Seseorang Yang Tidak Seutuhnya Masuk dalam Jaringan penuh Jenderal Karena sudah Bubar Kemudian dia Bermain sendiri Dengan kemampuannya Sendiri Kemudian Mengumpulkan Segini banyak Bahan-bahan Atau alat-alat Yang akan digunakan Untuk persiapan Yang Dipicu oleh Ideologi Radikal tersebut Yang kedua Bahwa pergerakan Kelompok ISIS Pendukung ISIS Dan Jamaah-jamaah yang Atau kelompok-kelompok Yang mendukung ISIS Ini tidak pernah Berhenti Meskipun Tidak terlihat Di mata kita Mereka berkumpul Tidak melakukan Aktivitas-aktivitas Kelompok Tetapi Perorangan Juga ada Ternyata Seperti DE ini Nah ini yang harus Kita Menjadi Pembelajaran baru Juga untuk Kami dan Kita semua Dengan Dengan Adanya senjata ini Mari kita lihat Bahwa Bukan cuman Senjata Senjata pabrikan Yang berbahaya Tapi modifikasi Modifikasi Yang dari Senjata Air gun Ataupun Air soft gun Itu Itu juga Dapat Ditingkatkan Menjadi senjata api Dengan Kemampuan Atau dengan Keahlian Seseorang Nah ini Dalam konteks ini Mungkin Kita perlu Kerjasama Nanti dengan Beberapa Polda juga Termasuk Polda Metro Dimana wilayah Hukumnya ini Untuk mengungkap Bagaimana ini Bisa Terlaksana Atau Perdagangan Air soft gunnya Kemana nanti Menjualnya Dan sebagainya Nah saya kira Kerjasama Kerjasama Dari Densus Dengan berbagai Pihak Akan semakin Dintensifkan Untuk Mencegah Dan menangkal Paham Radikalisme Kemudian Peredaran Peredaran Senjata Api Yang Sampai Menyasar Atau Masuk ke dalam Kelompok-kelompok Pendukung Islamic State Atau ISIS Dan kelompok Teror lainnya Dari kami Cukup Demikiannya Nanti akan Kami coba Terangkan Setelah ini Mungkin dari barang wakti yang ada Bisa Kita Apa namanya Tanya jawab Baik terima kasih Pak Swin Tadi dijelaskan oleh Pak Swin ya Bahwa Kasus ini Ditangani oleh Densus 88 Tetapi juga Tentu akan ada Kerjasama dengan Polda Mitrujaya Terkait dengan Senjata api ya Karena ini Ditangkapnya di Wilayah hukum Polda Mitrujaya Terkait Asal-usul Senjata api ini Tadi dijelaskan Bahwa senjata ini Adalah Sebagian Senjata Rakitan Dan juga Ada beberapa Yang merupakan Senjata pabrikan Nah tentu Ketika kita Bicara senjata Pabrikan ini Ini akan Dilihat apakah Senjata ini Terdaftar Legal Atau Ilegal Jadi kalau dari Senjata yang Pabrikan Yang teregister Ada nomor registernya Bila senjata ini Legal Maka akan tercatat Di Polri Tapi kalau dia Ilegal Tentu kita akan Telusuri Asal-usul Dari mana Senjata api ini Merasal Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih.